What's up Skoll fans, welcome back to Time Out Bang, udah bang, udah bang, cukup cukup bang Gak usah sampe di zoom kayak gitu bolanya babang kameramen Gila tega banget sih Gue yakin dalam hatinya si kameramen juga pasti ketawa sih ngeliat Clippers gue kalah Dan 3 point terakhirnya nyangkut di ring Dan gue yakin yang ketawa pas ngeliat momen itu gak hanya kameramennya aja Tapi hampir semua fans NBA di seluruh dunia pasti ngakak semua ngeliat play terakhirnya dari Clippers Itu kenapa gue malu banget guys Itu harus pake kacamata hitam dan juga pake hoodie biar muka gue gak terlalu keliatan guys Karena di kelas Time Out hari ini gue gak berani memperlihatkan muka gue Dan kita akan berkabung tentang Clippers gue Karena Clippers gue kalah lagi Dan sekarang ini kita 0-5 di eranya James Harden Jujur sudah sangat pasrah Tidak tau kapan Clippers saya akan menang Kemarin juga terakhir di kelas Time Out Clippers kalah itu 200-an lebih komennya Hari ini gue rasa akan 300 guys Kayaknya akan memecahkan rekor Time Out sih Jadi gue penasaran Kira-kira akan berapa jumlah komennya Dan ya gue sebel banget sama Tai Lu Nanti gue akan kasih tau di kelas ini kenapa gue sebel banget sama Tai Lu Dan setelah itu juga kita akan membahas tentang The amazing performance dari Therese Halliburton yang hari ini Pacersnya mengalahkan Sixers Dan of course gue gak tau kenapa pemain-main hari ini pada emosian semua guys Gila Ada dua game dimana ada scuffles dan juga dorong-dorongan Dan Draymond Green Puas banget deh kayaknya Nge-headlock si Rudy Gobert Tadi langsung jadi meme fotonya Draymond Dan juga meme juga Gue ini Mau headlock Tai Lu juga Sama aja mirip-mirip juga nih kayak Draymond sama si Rudy Gobert Tapi Tai Lu gue yakin setiap harinya pasti palanya pusing dan juga makin susah tidur sih sekarang Nah itu adalah topik-topik yang kita akan bahas di kelas Time Out hari ini Mau ngabarin aja sih Besok ini gue mungkin gak akan bikin Time Out Karena gue ada Media Day untuk DBL Final Championship Series Jakarta Besok penasaran sih kira-kira mau nanya apa ya ke anak-anak DBL Mungkin reaksinya kali ya pas tau bermain di Indonesia Arena Itu akan keren banget sih Finalnya Jumat Cannot wait for that So ditunggu aja kontennya And once again guys jangan lupa untuk support Time Out selalu Dengan nonton secara full Ataupun juga support Dengan kasih like dan kasih komen Dan ya once again thank you so much guys Sudah selalu meramaikan Time Out setiap episodenya Saya harus kuat-kuat untuk bisa bikin Time Out Juga saat Clipper saya kalah So guys seperti biasa thank you so much for watching And now let's start our class guys And yes it is a wild day in NBA in season tournament hari ini Pemain lagi pada banyak yang emosian like AC And Draymond Green was wild banget sih tadi ini Chaos banget startnya Warriors Baru juga main 2 menit guys Belum ada skor masih 0-0 Tapi udah pada mau ribut di lapangan Ya mau gelut sebenernya tuh Clay Thompson sama Jaden McDaniels Tapi gue gak tau dari mana arahnya tiba-tiba Datanglah Draymond Green Dengan meng-headlock si Rudy Gobert ini Apa sih Rudy Gobert Padahal lihat tadi niatnya mau misahin Tapi malah kena headlock sama Draymond Kayaknya Draymond sama ada dendam pribadi ya Kita tau mereka juga sempet bales-balesan kan Tentang insecurity is loud ya Tak apalah pokoknya itu tweetnya Jadi kayaknya Draymond udah ngincar Jadi pas ada kesempatan Dia gak mau tuh kehilangan kesempatan Untuk langsung nyikat si Rudy Gobert tadi ni So yeah Draymond menurut gue salah sih He is just dumb for doing that menurut gue Karena it was a cheap ass move menurut gue And bikin timnya kalah sih Bikin tim Warriors-nya hari ini kalah Mungkin kalau mau ribut Atau mungkin mau digimikin Itu kayaknya lebih seru tuh Draymond sama Rudy Gobert For Wrestlemania next year Oh my God Itu bakal seru banget sih Yeah man Steph hari ini gak main Karena cedera kaki Lagi mau DMRI Tapi statusnya day-to-day Gak ada Steph aja Baru satu game Kelakuannya semua Udah gak ada yang bisa dijaga Pemain Warriors ya Tadi langsung dejected Draymond Green Clay Thompson Jaden McDaniels Menurut gue gue setuju dengan Steve Kerr Kalau Clay Thompson itu Harusnya gak usah di eject sih Karena He didn't really do much Menurut gue sih Malah jerseynya dia sampe Robek-robek tadi ini Dan tadi Game itu gue jujur Cuma paling fokus sama Berantemnya aja sih Tapi Minnesota Akhirnya tadi bisa menang Dengan score 104-101 Dari Golden State Warriors Seven game winning streak Untuk Timberwolves Longest since 2004 Karantini Towns Continued to play really well Dengan 33 poin Dan 11 rebound Anthony Edwards Menambahkan 20 poin And it was a weird game It was a weird game Karena susah banget tadi Minnesota untuk ngejar Pas lagi Udah gak pas Udah gak ada si Clay sama Draymond Tapi akhirnya terakhir-terakhir Mereka ngejar dengan defense Ya pertama Ada Rudy Gobert Yang nge-block Dario Saris 3 poinnya Menurut gue Pinter banget Si Rudy Gobert Untuk bisa nge-block itu And of course Anthony Edwards Terakhir made the right play Dan juga decision Dengan kick out Ke bolanya Ke Mike Conley 4-3 Menurut gue itu Smart play banget Untuk Ant-Man Dia gak nyikat sendiri Kita tahu Dia memang Target mannya Dia adalah number one option Tapi dia melihat Bahwa temannya Ada yang open Dia kasih So this is why Menurut gue Anthony Edwards Is gonna be great Di Warriors Akhirnya ada yang mencetak 20 poin Guys Selain Stephen Curry Yaitu Braden Putzemski Dan juga Dario Saris Rookinya worst Man Braden He was balling 23 poin Di 39 menit Dan gue yakin Dark Nation Balik ke Dark Nation Pastinya excited Banget tentang Braden Dia bisa ball So Steve Kerr Please lah Kasih menit lah Ke Rookinya Dia pun tapi Udah janji sih Dia bilang katanya Braden udah Earned the minutes He will play Every night Nantinya And he's gonna be good I think he's gonna be really good Energinya juga bagus Anaknya juga Jago banget sih Menurut gue And he hits a nice Bang 3 point shot Tadi untuk end The third quarter Sedangkan Dario Saris Hari ini juga selesai Dengan 21 poin Tapi gue yang gue biung ya What's up with Kuminga man Ini di momen-momen Yang diperlukan banget Karena udah gak ada staff Gak ada Clay Gak ada Draymond Gue expect dia Gue expect dia Untuk jadi the next guy But Dia 5 poin Dan duduk di bench Juga kebanyakan hari ini So Kayaknya developmentnya Kuminga ini Gak sesuai Dengan harapan kita And Warriors Sekarang ini lagi In a very bad streak Mereka kalah 4 kali beruntun Dan Kayaknya seinget gue Semuanya kalahnya At home Jadi kebalik nih Tahun lalu jago at home Tahun ini malah jagonya On the road And satu lagi game Yang panas Hari ini Los Angeles Lakers Dan juga Memphis Grizzlies Tadi Anthony Davis Afro Afro Anthony Davis Abis layup Gak happy dengan Santi Aldama Yang sengaja Nabrakin dirinya ke dia Dan juga gak mau minggir Eddie yang gak happy Langsung dorong Si Santi Aldama Ke lantai tadi ini Dan akhirnya Ada 5 orang Yang kena Technical foul Gara-gara Incident ini Tapi gue juga gak tau Si Santi Aldama Itu mau ngapain tadi ya Gue juga mungkin Kalau jadi Eddie Akin kesel banget sih Gue habis ngepoint Terus lu kayak Nabrakin gue Gitu kan Tapi Udah gitu si Aldama Pake kayak ngeflop gitu Dia kayak jauh banget Dia dilompat Yang ngakak banget sih Tapi Untungnya gak ada yang Sampai di headlock Kalau dia yang incident ini Tapi kok In season tournament Pemenemen itu serius banget ya Dan juga se intense ini Oh my god I'm all for it I'm all in Dan gue yakin pun juga Om Adam Silver Pasti happy banget sih Hari ini Senyum-senyum dia Pasti karena Ada 2 insiden Dan Ini pasti bikin Naik engagement banget sih Di sosmed Lakers hari ini Menang jauh Dari Grizzlies 134-107 Pokoknya Kalau Lakers menang Dan Clippers kalah It's a great day Untuk Lakers Nation Ayo Rame-rame Lakers Nation Ketauin Clippers Ayo 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 Lakers Lagi bagus nih Mainin nih Lagi winning three in a row Aku gak hala Dan D'Angelo Russell Top scorer 24 poin And Rui Gila Rui sih Man If you Have a chance To pick him up On NBA Fantasy You better pick him up Hari ini 23 poin Tapi 23 menit aja guys Itu It's a win Itu is a big win For the Lakers Karena kan Mereka juga apa sih Lebron juga main Abis itu ya Cedera ada betisnya gitu Gak enak And Lebron hari ini Tetep sih 16 poin Plus 9 rebounds Very chill AD juga 27 menit hari ini Tapi defensenya ngerisih 6 block shot Plus 19 Poin AD tadi lucu sih Kalau lo dengerin Kalau lo dengerin Post game Interviewnya Dia bilang Ya Kan ditanyain Udah lama ya Gamenya selesai tuh Lo gak perlu main Di kuartal keempat Dan fansnya gak perlu Senam jantung Oh iya iya Udah lama banget Terakhir penghala game 6 Memphis He was just Throwing shots At Memphis Grizzlies But Tadi bokap gue Kebetulan lagi Ngeliput game ini Ini ada foto-fotonya Yang keren Ada foto AD lagi ngedung Di depannya JJ AJ Ini pas banget Dapet mukanya AD Dan juga ada Lebron Pas lagi Melayang So Lakers fans Enjoy Pas sekarang ini Tim lo lagi jago-jagonya Dan juga lebih jago Daripada Clippers gue And Next Is Tyrese Halliburton The best point guard In the NBA Right now Menurut gue I think so I think Tyrese Maxey And Tyrese Halliburton Neck to neck Untuk Menjadi best point guard Right now in the NBA Tapi gue mau kasih sedikit Slight edge Kepada Tyrese Halliburton Karena He is the franchise player Untuk Indiana Pacers Dan Indiana Pacers Saat ini Berhasil revenge Mengalahkan Sixers 132 126 Halliburton With another masterclass Performance Dengan 33 point 15 asis And Again Zero Turnover Gila sih Back to back game Against a great team 76ers Dia bisa Zero Turnover Guys He is super special Menurut gue Very special Just look at Those stats He is a franchise player And Halliburton 2 game Melawan Sixers 32 asis Dan Zero Turnover This guy is insane Itu asisnya Banyak banget Wey Asisnya 32 2 game Terakhir juga dia Tadi hari ini Hit The Ya boleh dibilang Dagger lah Dagger 3 point shot Kayaknya juga andalan Step back 3 pointnya Kayak gitu And The way Gue paling sih Gue amat tired The way he read the game Gila dia baca game Itu bener-bener Pinter banget Menurut gue sih Genius banget Malah boleh dibilang Lo bisa lihat Tadi itu Dia asis-asisnya Kayak ke obi topin Asis ke obi topin Itu loh Bisa pas semua Menurut gue timingnya Dan dia juga Gak pernah maksa Kayaknya Gak pernah maksa Di game Dua game ini ya Gak pernah maksa Sama sekali Tapi Point guard Indo Mungkin bisa belajar sih Dari Tyrese Halliburton Karena kalau cara mainnya Mau ngikutin Kyrie Irving itu Udah susah tuh Mungkin yang ngikutin Kayak Tyrese Halliburton Pinter Tenang Bisa ngatur Flow offense Tau nembaknya kapan Jadi I think Point guard-point guard Di Indonesia Harus mulai sih Nontonin Tyrese Halliburton Yang paling beruntung sih Tapi like I said Obis topin Hari ini Best game-nya dia Bagi pemain pacers Dengan 27 point 12 dari 15 Field goal-nya Dan juga 7 rebound Itu dia ngescore Like I said Karena off the ball Movement-nya dia Bagus banget Itu kenapa juga Dia banyak banget Dapet easy basket Tapi di quarter keempat Tadi Malf Turner Tiba-tiba gacor ya 15 point loh Di quarter keempat Dijagain sama Embiid Padahal dari satu game itu Dia udah Foul trouble Tapi eh Credit to Malf Turner For showing up In the fourth quarter And that was a big win On the road For the Pacers Pacers saat ini Overcame a big performance Dari Joel Embiid Yang 39 point Dan dia Anthony Melton 30 point 30 point Saatnya nih guys Saatnya kita Akan Berkabung Udah gak bisa gue minum Aqua Gue perlu sesuatu Yang bisa menghibur gue Yaitu Green Tea guys Aduh Clippers Ya ini kalahnya Agak nyesek sih Karena We were up Mungkin sampai The last 2-3 minutes Ladi at the end Terus Nuggets Juga gak ada Jamal Murray hari ini And Blunder Alah Clippers gue 111-108 Dari Denver Nuggets And This is Pain Man This is pain And this is me at home You wanna see the meme What was that last 5 minutes Thay Lu Ini kenapa Gue mau kasih tau Gue sebel banget Sama Thay Lu Is it time To change Thay Lu I used to have a lot of love Thay Lu Tapi Tadi dia ada satu Yang dia Gak dia yang gambar Gue gak tau Karena last playnya Gue gak ngerti lah Kapan itu Tapi ada fotonya Bukan dia yang gambar Terus 5 menit terakhir Kita udah unggul nih Dia mainin 5 small men No too much Yeah You know what that means That means Jokic Gak ada mamam Semuanya lah Gila Denver tadi mungkin Mereka probably Run the same place For 5 times And Thay Lu Disitu berdiri aja Yang liatin Gitu doang udah Ngangguk Puyung Bingung Gak ada adjustment Sama sekali Terakhir juga Si Aaron Gordon Gampang banget Tadi itu poinnya Di bawah ring Tai Lu C'mon man Let's make an adjustment For God's sake Masukin Zubac Gitu lah Atau PJ Siapa Yang lebih tinggi Gitu Sayang banget Menurut gue Tadi harusnya bisa menang Di game tadi Dan Like I said Terakhir Abis time out Itu playnya Gak jelas You have 4 superstars And you end up With A contested ISO 3 point shot Yang akhirnya Jadi wedgie Nyangkut di ring Berat sekali Hidup ini Jadi fansnya Clippers Guys Kan jadi lawak Tembakan Paul George itu Terakhir Apa ada 4 superstars I don't know They could do something Pass 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 Gak ada yang ngerak Kayak guys No one Move Harus lose Lose Dada Sekarang ini Banyak-banyak Minum Green Tea Paul George Jagu sih Hari ini 35 point 7 rebound Kawhi nih Apa dia lagi Mogok main Apalagi Ngambek Dia 5 steals Oke dia Main 5 steals Defense nya oke Tapi poinnya 15 doang Dia harus lebih Agresif sih Kalau Pengen Clippers Menang He has lebih Agresif Tadi njaga juga Beberapa kali Reggie Jackson Harus diabisin Langsung Kawhi Come on Kawhi Jangan ngambek lah Come on Let's play for real Kawhi next game And Harden nanya 21 point 4 assist Tapi still not the Harden Yang gue harapin Untuk Clippers gue Makin hari Makin dites Kesabarannya Dan juga Makin stress aja Setelah Treatnya Harden Sekarang ini kita kalah 7 In a row 5 Diaranya Harden And we got the Houston Rockets Next Kalau kita kalah dari Dylan Brooks Apa saatnya sudah Gue harus ganti tim Yang gue fans Gimana nih guys Gue bingung guys Kok sampe kalah sama Houston Rockets Gue udah speechless 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 gue pasti Tapi Clippers Clippers Kenapa ya dulu Gue bisa jadi fans Clippers Pak ada Lakers dulu Pas SMA gitu Gue bisa jadi fans Lakers ya Dari Naget hari ini Jokis 32 poin 16.79 assist Aaron Gordon 20 poin And Reggie Jackson I don't know man I don't know how he scored 18 poin Today Reggie Jackson Reggie freaking Jackson 18 poin That's really bad So Ya Saatnya berkabung guys Kita tentang Clippers Gue pasangin musik dulu Ada musiknya gak ya Ada lah Ntar ya So Ya itu adalah last time On hari ini Sangat lemah sekali Oke Prediksi sekarang Kita pindah ke prediksi Besok ada berapa ya 6 atau 8 game Gue lupa Tapi yang pasti Suns besok harusnya Ngacak-ngacak Si Timberwolves Setelah mereka Ngalah-ngalah Kala dua kali Jadi besok Suns Supposed to win the game At their home And Bulls Besok juga harusnya Bisa ngalahin Online Magic at home So itu adalah pilihan gue Good luck everybody And Sampai bertemu lagi Di kelas timeout berikutnya Apakah gue akan tetap Pake kacamata hitam Dan hoodie Atau saya sudah bisa pake Jersi Clippers next Timeout Ditunggu saja guys Masa iya sih Mau kalah sama Houston Rockets Gue sampe tulis Emang boleh ya Clippers gue Se-e-o itu Jangan lagi Clippers lah ya Saatnya menang Lalu on Rockets Saya mau doa Tapi takutnya nge-jinks lagi Jadi mendingan Saya gak usah doa Saya berharap saja Clippers menang Amin So Itu dulu guys Itu timeoutnya Hopefully you guys enjoy The class today Really appreciate everybody For showing up Lakers fans Terima kasih Sudah datang Sudah meramaikan hari ini Bisa tulis langsung komentarnya Di comment section di bawah So guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And thank you guys for watching And I will see you again I will see you guys again Next game Next game Clippers Itu kayaknya sih Aduh Clippers main Jumat kali Jumat pas lagi ada DBA Lagi final Ya we'll see lah Pokoknya Kalau besok gue bisa sempet Emang ada game yang seru Atau lusa Kayaknya mungkin lusa sih Mereka bikin Maybe lusa Saya jadi label Clippers saya kalah terus So ya Kalau gitu guys Good night And see you very soon Peace out everybody Jangan lupa like